Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malekat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun diambilnya, anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nasaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nasaret. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema saat adu kita hari ini adalah aman dalam kendali Tuhan. Pada ayat yang ke-19 sampai ke-20, melalui mimpi, Malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf. Supaya Yusuf dan Maria serta bayi Yesus kembali ke Israel karena Herodes telah meninggal. Ayat yang ke-22, Malaikat itu pun menasihati Yusuf melalui mimpi untuk pergi ke daerah Galilea. Sedangkan ayat yang ke-23, Yusuf dan keluarganya tinggal di Nasaret. Firman Tuhan itu digenapi bahwa Yesus akan disebut orang Nasaret. Jadi pada ayat yang ke-23 itu adalah sebagai penggenapan pada zaman nabi-nabi terdahulu bahwa Yesus akan disebut sebagai orang Nasaret. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika melihat suka duka perjalanan Yusuf dan Maria untuk menyelamatkan bayi Yesus dari kekejaman Herodes, mungkin itu sangat membutuhkan waktu yang panjang. Tentunya ketika Yusuf melarikan diri dari kekejaman Herodes di tempat pengungsian, saya yakin pada saat itu pasti Yusuf dan Maria ini mereka terus bergumul untuk keselamatan mereka, keselamatan anak mereka yaitu bayi Yesus. Dan tentunya itu akan menguras air mata. Di dalam setiap doa, saya percaya mereka benar-benar membawa doa itu dengan serius di hadapan Tuhan. Saya membayangkan saat mereka dalam pelarian, pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir, kadang-kadang mereka juga lelah secara jasmani, lelah secara pikiran. Dan pastinya yang dialami Yusuf dan Maria itu kesulitan yang sangat luar biasa. Itu sekilas gambaran tentang Yusuf dan Maria yang ada di dalam pikiran saya ketika saya membayangkan bagaimana keadaan Yusuf dan Maria saat itu, saat mereka melarikan diri dari Herodes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesulitan yang dihadapi Yusuf dan Maria tentu sangat banyak. Namun, Matius 2 ayat yang ke-19 sampai 23 ini mengajarkan kita sesuatu hal yang sangat penting. Yang pertama, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan dari pelarian Yusuf hingga akhirnya Yusuf Maria dan Yesus kembali ke Yerusalem. Tentunya kita dapat belajar yang pertama, Tuhan itu tidak pernah lupa pada janjinya. Tuhan tidak pernah lupa akan menggenapi janjinya kepada Maria dan Yusuf. Di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat 22, kemudian Matius pasal yang ke-2 ayat 15 dan 23 mengatakan, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Kata supaya genaplah yang difirmankan Tuhan berarti apa yang pernah dijanjikan Tuhan selalu digenapinya. Walaupun mungkin periode waktunya untuk menjawab semua doa-doa, untuk menjawab semua pergumulan Yusuf dan Maria, tidak pernah Maria dan Yusuf ketahui. Tetapi satu hal yang bisa kita lihat di sini, bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Tuhan tidak pernah lupa pada Yusuf dan Maria. Meskipun jarak saat Maria menerima anugerah, mulai dari ketika malekat Tuhan memberitahu kalau Maria akan hamil dari roh kudus, dan bahkan ketika janin Yesus ada di dalam diri Maria, sampai Yesus dilahirkan, dan sampai mereka juga harus lari dari kekejaman Herodes, itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi, janji Tuhan selalu tepat pada waktunya untuk menolong Maria dan Yusuf. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang buruk pasti dapat diubahkan Tuhan menjadi hal yang baik. Mungkin pergumulan kita berbeda dengan Maria dan Yusuf. Kita bergumul untuk masalah kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab doa kita. Kita menunggu jawaban doa itu lama sekali. Situasi, apalagi kita selalu diperhadapkan mungkin dengan situasi yang tidak bersahabat. Dengan kita, aduh ini kok seperti ini ya, semakin saya berdoa, kok rasanya masalah tidak pernah berhenti. Sehingga kita mempunyai alasan untuk kita mengeluh, untuk kita berpikir, ah ya sudah lah mungkin Tuhan tidak akan menjawab doa saya. Ternyata, pikiran itu sangat keliru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedetik pun Tuhan tidak pernah lupa untuk menggenapi janjinya atas kita. Sekalipun bagi manusia, itu dianggap sebagai sesuatu yang mustahil untuk dijawab oleh Tuhan. Tetapi, ketika Tuhan sudah berjanji untuk menggenapi janjinya, itu pasti akan terjadi. Seperti Maria dan Yusuf, mereka menerima pengenapan janji Tuhan. Dengan kesabaran mereka menanti pengenapan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjawab setiap doa kita, Tuhan itu lebih tahu. Kapan kita siap menerima jawaban doa itu? Kapan kita siap menerima berkat yang akan Tuhan berikan untuk kita? Jadi, Bapak Ibu Saudara, jangan gerusa-gerusu, jangan dihadapan Tuhan, memaksa Tuhan. Tuhan harus sekarang. Tunggu waktu yang tepat, menurut Tuhan. Jangan memaksakan kehendak sendiri. Kalau menurut waktu kita, pasti jadinya akan keliru semua. Jadinya tidak akan menjadi berkat untuk diri kita, maupun untuk orang lain. Tetapi ketika kita menunggu waktu Tuhan yang tepat, janji Tuhan itu digenapi atas kita, maka tidak hanya kita secara pribadi yang diberkati, tetapi orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan dampaknya. Oh iya, ketika saya benar-benar menunggu janji Tuhan, di situ Tuhan akan tepati. Tetap mengalir bersama Tuhan. Kita nikmati saja proses yang Tuhan izinkan terjadi, seperti Maria dan Yusuf. Mereka menikmati proses ketika bagaimana pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan atas mereka, mereka nikmati proses itu. Saya percaya, sekaranglah waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawab doa-doa kita, pergumulan kita, sesuai dengan waktunya. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah, Tuhan selalu ada bagi orang yang berjalan dengan tuntunannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Yusuf dan Maria berada, selalu ada jalan, selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Mereka tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri. Sekalipun mungkin seolah-olah secara manusia, mereka kesulitannya luar biasa. Tetapi yang pasti, dari ketika Yusuf di dalam perut Maria, sampai Tuhan Yusuf lahir, saya percaya itu semua ada di dalam kendali Tuhan, itu semua ada di dalam tuntunan Tuhan. Mulai dari Bethlehem, sampai ke Mesir, sampai ke Galilea, semuanya adalah tuntunan Tuhan. Tugas Yusuf dan Maria adalah taat, tidak tawar-menawar dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Dan saya ketika beberapa hari ini kita mempelajari tentang Yusuf juga, saya merasa Yusuf ini orang yang sangat sensitif dengan kehadiran Tuhan. baik melalui mimpi yang dibawakan oleh para malekat, oleh malekat Tuhan. Yusuf sangat pekah sekali, dia sangat sensitif. Bapak, Ibu, Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah taat dan tidak lagi tawar-menawar dengan Tuhan saat kita menghadapi kesulitan? Misalnya, Tuhan, saya sudah capek mengampuni dia, padahal Tuhan selalu berkata dalam firmanya untuk belajar mengampuni. Apakah ini yang dinamakan taat? Bukan, itu bukan suatu bentuk ketaatan. Mungkin kita di hadapan Tuhan mengeluh, Tuhan, saya akan melayani Tuhan kalau doa saya sudah dijawab oleh Tuhan. Apakah ini yang dinamakan tidak tawar-menawar? Tidak, kita selalu menawar, Tuhan, ayo jawab doa saya. Nanti kalau Tuhan jawab doa saya, baru saya mau melayani. Padahal, harusnya kita tidak usah tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan selalu berbicara pada Yusuf melalui mimpi. Itu salah satu kepekaan rohani yang dimiliki Yusuf. Saya percaya, kepekaan Yusuf dibangun dari dasar yang sangat kuat, melalui hubungannya dengan Tuhan. Ketika Yusuf tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, mau berapa malekat yang datang kepada Yusuf, dia tidak akan pernah peka. Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang Yusuf miliki kepekaannya dengan Tuhan? Tentunya, itu berasal dari keintimanya dengan Tuhan. Dia mulai, mau memulai untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tahu kalau Tuhan itu sedang menuntun kita jika kita sendiri tidak pernah komunikasi dengan Tuhan? Entah lewat doa, entah membaca firmanya, maupun ketika kita beribadah. Kita tidak akan bisa mengerti tuntunan dan jalan Tuhan kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mulai saat ini selalu ingat dalam diri kita bahwa Tuhan selalu ada bagi orang yang mau berjalan dalam tuntunannya. Untuk mengalami tuntunan Tuhan, mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Mulai kita disiplin diri kita untuk terus memacu diri kita, semangat untuk membaca firman, untuk berdoa, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita sedang melakukan aktivitas, berkomunikasi dengan Tuhan juga bisa dilakukan. Bapak, ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, untuk kita bisa mengerti jalan dan tuntunan Tuhan, kunci utamanya adalah melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah perjalanan Yusuf dan Maria kembali dari Mesir adalah Tuhan selalu menuntun umatnya di jalan yang benar. Tuhan itu tidak pernah lupa menuntun umatnya ke jalan yang benar. Waktu Yusuf bingung memilih arah dia harus kemana di ayat yang ke-22 sehingga timbulah ketakutan dalam hatinya Yusuf. Tetapi Tuhan mengetahuinya, Tuhan mengetahui pergumulan hatinya Yusuf. Kemudian Tuhan menuntunya untuk pergi menetap di Galilea. Dan saya percaya ketika kita ada dalam tuntunan Tuhan, jalan kita ada di dalam tuntunan Tuhan, keputusan itu pasti benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak benar jika kita selalu berpikir, Tuhan saya itu sendiri, saya itu menangis sendiri, berjuang sendiri, bergumul sendiri. Saya pikir itu adalah pemikiran yang sama. Kenapa jika Tuhan bisa begitu detailnya menuntun Yusuf sampai tiba di Galilea, saya percaya Tuhan akan menuntun setiap orang percaya di jalannya yang benar. Itu yang sungguh saya percaya jalan kita, langkah kita tidak akan pernah tersesat jika kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Keputusan yang kita ambil tidak akan pernah salah jika kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Dan pemikiran kita juga tidak akan pernah salah jika kita benar-benar melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita pikirkan setiap apa yang kita gunulkan apa yang kita dapat dari saat terdua ini. Yang pertama Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Mungkin bagi manusia itu terlalu lama untuk Tuhan menepati janjinya. Tetapi selama apapun kurun waktu berapa lamapun ketika Tuhan berjanji Tuhan tidak akan pernah lupa untuk menepatinya. Yang kedua Tuhan selalu ada bagi orang yang berjalan dengan tuntunannya. Jadi jangan kita seenaknya diri kita sendiri. Tetap jaga hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa berjalan dengan tuntunannya, berjalan sesuai dengan tuntunannya. Dan ketika kita berjalan dengan tuntunan Tuhan saya percaya semua perjalanan sesulit apapun perjalanan kita itu akan dapat kita lalui dengan sukacita bersama Tuhan. Yang ketiga Tuhan selalu menuntun umatnya di jalan yang benar jadi tidak perlu protes ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit tidak perlu protes tidak perlu merasa sendiri tidak perlu merasa berjuang sendiri bergumul sendiri karena Tuhan menuntun setiap umatnya di jalan yang benar dan tugas kita hanya melibatkan Tuhan di dalam segala hal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan tidak pernah lupa kepada kita jika hari ini dimanapun kita berada kita sedang mengalami pergumulan tetaplah percaya karena Tuhan beserta dengan Anda dan saya Tuhan menuntun kita datang kepadanya jangan takut dengan masalah tantangan dalam hidup ini karena Tuhan selalu mengingat tidak hanya saya tetapi mengingat Anda mengingat Bapak Ibu Saudara pegang janjinya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu maka kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur pertolongan mu sungguh tepat pada waktunya dalam hidup kami engkau tidak pernah melupakan janji janjimu engkau selalu mengenapi janjimu Tuhan tuntun kami untuk terus berada di dalam jalanmu tuntun kami ketika kami mengambil setiap keputusan apapun dalam hidup kami Tuhan kami mau serahkan semuanya di tanganmu Tuhan biarlah hari ini bukan kendak kami yang jadi kendakmu yang jadi ketika kami dalam pergumulan seberat apapun kami percaya Tuhan engkau ada bersama-sama dengan kami terima kasih Tuhan Yesus terima kasih di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati